Pedang Medali Naga Jilid 16 Kun Ho melompat bangun. Dia tentu saja terkejut oleh serudukan yang luar biasa hebat ini. Serudukan yang membuat isi perutnya seakan tercerai berat dari tempatnya, mua dan ingin muntah. Tapi Kun Ho yang sudah menarik kekuatan sinkangnya dan mengempiskan dada tiba-tiba menggerakkan lengan membacok kepala Muba yang kembali menerjang dengan serudukannya yang mengerikan itu. Muba, jangan sombong. Kau tak akan dapat membunuhku. Plak dan telapak Kun Ho yang sudah membelah kepala lawannya tiba-tiba tertolak balik ketika menventuh hawa mujijat yang mengepul di ubun-ubun lawannya. Dan Muba yang tertawa bergelak oleh kekagetan lawannya ini sudah mengereng dan menubruk kembali. Bocah, mampuslah. Kun Ho berubah mukanya. Dia sekarang meloncat ke kanan menghindar tubrukan maut itu dan Muba yang terus meluncur dengan kepala saktinya yang dasyat itu tiba-tiba menghantam tembok kuil di belakang Kun Ho. Berol tembok itu jebol. Kun Kau sudah melompit ke depan mendahului lawan. Dan ketika Muba membalik dan mengereng marah tiba-tiba tubuhnya berkelebat menghantam leher raksasa ini. Des Muba tidak apa-apa. Raksasa itu hanya terhuyung, dan ketika Kun Ho terkejut oleh kekuatan lawannya ini Tau. Tau Mubi tertawa bergelak dan menyambar lagi. Bocah, kau tak cepat merobohkan aku. Kun Ho terkejut. Dia benar-benar terbelalak melihat tenaga sakti raksasa ini, yang demikian hebat dan membuat kulitnya tebal. Tahan pukulan Sinkang. Tapi Kun Ho yang sudah berseru keras menyambut terjangan lawannya itu tiba-tiba membentak dan menggerakkan kedua lengan seperti. Gerakan-gerakan pedang. Kaini Kun Ho menghadapi raksasa itu dengan gerakan-gerakan yang sama seperti ketika tadi dia melayani Cheng Leong. Ilmu silat pedang tapi yang tidak mempergunakan pedang. Dan lengan Kun Ho yang mulai bersiutan dan mendesing bagai senjata tajam itu tiba-tiba berkeredat mengeluarkan cahaya putih di susu luap panas yang menyelubungi kedua lengannya. Ah, Sinkang Ka Iam Hoat. Ilmu pedang tangan sakti, yang hebat. Bagusmu betiba-tiba berteriak, gembira tapi terkejut melihat gerakan Kun Ho yang mampu mencicil dan mendesing bagai senjata sungguhan itu. Dan Kun Ho yang tertawa mengejek oleh pujian ini sudah mulai balas menyerang dan mengeluarkan suara dari hidung, bangga tapi juga berhati-hati. Tak perlu memuji, Muba. Suhu telah berpesin padaku untuk tidak mempergunakan pedang kalau kedua lenganku mampu. Haha, tapi kau tak dapat mengatasiku dengan Sinkang Ka Iam Hoat ini saja bocah. Biarpun hebat tapi kau tetap akan kudesak hingga mengeluarkan pedang. Kun Ho tak menjawab. Dia sudah diserbut tumbukan-tumbukan kepala lawan, juga kedua lengan Muba yang selalu menyambar-nyambar dari segala jurusan. Mirip lengan gurita yang bergerak mengepung dirinya. Dan Kun Ho yang mulai berkelebatan menghindari serta membalas serangan itu tiba-tiba mendengar Muba membentak dan menggederukan kakinya. Lalu mengerutkan kening melihat lawan melakukan perbuatan aneh sekonyong-konyong Muba berteriak dan sudah menangkap kedua pundaknya. Bocah, kau akan mampus. Kun Ho terkejut. Dia sudah dicengkeram kedua pundaknya, hebat dan sakit sekali. Maklum, jari-jari Muba sebesar pisang abon dan kuat bagai baja, penuh kekuatan. Sinkang yang dasyat bukan main. Dan sementara Kun Ho terkejut oleh cengkeraman ini tau-tau Muba sudah menumbukkan kepalanya ke ujung hidungnya. Ah Kun Ho tak mau menerima bahaya. Dia sudah melihat kehebatan kepala lawan, yang batoknya demikian keras hingga mampu menjebolkan tembok. Maka membentak dan mengerahkan ginkangnya tiba-tiba Kun Ho mengguncang tubuh. Gerakan ini mirip sikap anjing membersihkan bulu, menggeber seraya mengangkat lengan kanan ke atas, menghadapkan telapaknya untuk menerima serudukan kepala lawan, menangkis. Dan begitu lengan kanan bertemu kepala Muba hingga mengeluarkan suara keras maka lengan kiri Kun Ho mengibas untuk membabat kedua tangan Muba yang mencengkeram kedua pundaknya. Plak berus. Muba tertawa mengejek. Batok kepalanya diterima telapak Kun Ho, yang tentu saja mengerahkan sinkang dan menahan sarudukan raksasa tinggi besar ini yang dasyat bukan main. Dan lengan kiri Kun Ho yang sudah menghantam kedua lengan lawan agar terlepas dan siap memutar pinggang untuk melompat ke belakang ternyata jadi kaget ketika mendapat kenyataan tak mampu menggeser lengan lawan. Muba masih tetap dengan cengkeramannya yang kokoh itu, melekat bagai sebuah tanggem. Dan sementara Kun Ho terkesiap bahwa lengan lawan tak dapat disinkirkan dari pundaknya tiba-tiba kepala raksasa itu telah bergerak maju mendorong telapak tangannya sendiri yang menahan batok kepala raksasa itu. Ahaha Kun Ho terkesiap hatinya. Dia terdorong mundur, dan sementara dia berseru kaget oleh dorongan yang semakin dasyat ini tiba-tiba Muba tertawa bergelak menambah tenaganya. Ahaha, kau akan mampus, bocah. Kau akan mampus kugencet kepala saktiku ini. Kun Ho terbelalak matanya. Dia merasa dorongan kepala Muba semakin bebal, mendorong dan terus mendorong telapaknya hingga menggigil mendekati dada. Maka melengking dan melihat bahaya semakin besar tiba-tiba Kun Ho mengempos semangat dan membanting kaki. Kun Ho mengerahkan ilmu yang diadapat dari Bu Beng Siansu, tenaga sakti yang disebut Jing Leong Sinkang, tenaga sakti seribu naga, ilmu menghimpun tenaga yang didapatnya pertama kali di Gua Malaikat dari Bu Beng Siansu, kakek dewa yang luar biasa saktinya itu. Dan begitu Kun Ho menggerakkan lengan kiri untuk membantu lengan kanannya menahan batok kepala lawan dengan Sinkangnya yang didapat di Bu Beng Siansu itu mendadak Muba menjerit kaget ketika kepalanya tertumbuk. Plak! Muba menggereng. Kepalanya tergetar, kaki terhuyung dan mundur setindak, kalah oleh hantaman Jing Leong Sinkang yang dilancarkan Kun Ho ini. Dan sementara dia terbelalak oleh kejadian yang membuat posisinya berubah itu tiba-tiba kepalanya serasa dingin dimasuki wap putih yang mengebul dari lengan Kun Ho. Setan, apa ini, bercah? Kun Ho tak menjawab. Dia sudah menambah kekuatannya, mendorong kepala Muba yang tampaknya terkejut itu. Kaget bahwa kepalanya tiba-tiba menjadi beku. Dan Kun Ho yang girang bahwa Jing Leong Sinkangnya berhasil mengatasi kekuatan lawan tiba-tiba mengalirkan tenaganya dengan dasyat dan mendorong sepenuh bagian. Akibatnya Muba melotot gusar. Raksasa ini kaget bahwa tiba-tiba kekuatan yang luar biasa hebatnya mendorong kepalanya, menahan semua kekuatannya sendiri. Raktadi berhasil mendesak lawan. Kemenangan yang sudah siap membuat dia menyeringai dan mengejek dengan muka gembira. Tapi begitu keadaan berbalik dan kepalanya ditolak. Penaga yang demikian dasyat dan berhawa dingin tiba-tiba Muba menjerit ketika telapak lawan mengeces tulang dahinya. Chris Muba berkawak. Dia merasa tulang dahinya hancur, maka berteriak dan menarik kepala tiba-tiba raksasa tinggi besar itu menendang Kun Ho dengan lutut kanannya. Lalu begitu Kun Ho terdorong mundur dan terbelalak memandangnya tiba-tiba raksasa ini mi lempar tubuh bergulingan dan sudah mencabut senjatanya yang mengerikan, dua tengkora kecil yang mengaung-ngaung mirip tangis bayi. Bocah, kau betul-betul hebat. Sinkangmu luar biasa, tapi aku masih belum kalah Muba berteriak, melompat bangun dan mendelik dengan muka gelap, kaget tapi juga marah bahwa dalam gebrakan urahir tadi dia terdesak hingga keselamatan dirinya terancam. Nyaris binasa. Dan Muba yang sudah menggereng sambil memtar-mutar tengkorak bayinya itu iba-tiba berteriak dan menerjang ke depan ketika melihat Kun Ho tersenyum mengejek. Siluman cilik, mampuslah. Kun Ho tertawa mengejek. Dia sudah merasa pirang bahwa dengan Jingyi Ong Sin Kangnya tadi dia dapat mendesak iblis tinggi besar ini, yang tentu saja membesarkan hatinya. Maka melihat lawan mengeluarkan senjata dan kini menyambarkan dua tengkorak bayi itu ke leher dan lambung kirinya tiba-tiba Kun Ho menggerakkan lengan menangkis. Dan inilah kesalahannya. Kun Ho tak tahu bahwa tengkorak di tangan Muba amat berbahaya, menyimpan jarum-jarum halus yang akan menghambur bila ditangkis. Maka begitu dia menangkis dan Muba tertawa bergelak oleh ketidaktawanya ini tiba-tiba saja tengkorak itu meledak dan menghamburkan puluhan jarum yang berbau amis ketika menyentuh tangannya. Plak krip-krip. Kun Ho terkejut. Dia melihat puluhan sinar hitam menyambar dirinya, persis di saat tengkorak mengeluarkan ledakan nyaring. Dan Kun Ho yang tentu saja kaget bukan main oleh kecurangan senjata di tangan lawannya itu tiba-tiba membentak keras dan membanting tubuh. Muba, kau manusia curang. Tapi Kun Ho terlambat dia masih diserang beberjepa jarum yang mengenai dirinya, satu bahkan di tengah kening. Dan Kun Ho yang sudah melompat bangun dengan macu bersinar segera disambut ketawa bergelak oleh raksasa tinggi besar itu. Haha, kau akan mampus, bocah. Jarum-jarumku itu mengandung racun. Tapi Kun Ho tertawa mengejek. Dia meniup ke atas, ke tengah-tengah keningnya itu. Dan ketika lawan tertawa dengan muka gembira karena mengira dia terkena jarum beracun itu maka tiba-tiba saja jarum itu runtuh. Dan keika Kun Ho menyebutkan bajunya tiga kali maka tiga jarum lain yang mengenai dirinya di bawah leher tiba-tiba juga runtuh ketika disapu, hal yang membuat Muba heran. Tapi, ketika raksasa ini mengamati dengan seksama tiba-tiba taulah dia apa yang terjadi. Kiranya, jarum-jarum yang mengenai tubuh Kun Ho tadi tidak menusuk, melainkan menempel saja, seolah melekat. Dan Muba yang terhenyak oleh kejadian ini seketika mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Bukan lain adalah berkat sinkang pemuda itu yang sudah melindungi seluruh kulitnya hingga tak mampu ditusuk. Kebal. Dan Muba yang sadar oleh kegagalannya itu tiba-tiba menggereng dan mulai gentar. Bocah, kau memang benar-benar luar biasa sekali. Tapi Kun Ho tak dapat tersenyum. Dia melihat Muba membarungi seruannya itu dengan bentakan tinggi. Dan begitu lawan menggerakkan kaki tiba-tiba raksasa ini kembali. Menerjang dengan tengkorak bayinya. Dan ketika Muba mulai memekik dan mengayun-ayun senjatanya itu untuk melampiaskan penasarannya tiba-tiba dua tengkorak ini telah menfambar dan mematuk-matuk muka Kun Ho dengan dasyat. Kiranya, iblis tinggi besar ini telah melancarkan takdiknya dengan jitu. Dia tidak lagi menghujani bagian bawah tubuh Kun Ho nilainkan semata metu bagian mukanya di mana kalau Kun Ho berani menangkis dan tengkorak akan meledak tentu bagian muka pemuda itu akan menjadi sasaran. Terutama kedua matanya yang tentu saja tidak dapat dilindungi kekebalan. Dan Kun Ho yang tentu saja mengumpat oleh serangan ini terpaksa berlompatan ke sana kemari tak berani menangkis. Cocok seperti yang diduga Muba. Dan raksasa tinggi besar yang beringas dengan sepak terjangnya itu sudah memekik-mekik dengan suara girang. Kun Ho terdesak. Dia sekarang mundur-mundur, berlompatan menghindari senjata Muba yang berbahaya. Maklum, dia tak berani menangkis, karena takut jarum berhamburan mengancam mukanya hal yang tentu saja terlalu riskan. Dan Muba yang gemas bahwa lawannya itu masih juga dapat berlompatan ke sana kemari tiba-tiba membentak dan mainkan Sintou Leongkunya pula, membantu gerakan dua tengkoraknya di tangan kiri dan kanan. Dan begitu raksasa merangsak ke lawan dengan tengkorak di tangan dan kepala yang menumbuk-numbuk bagai kerbau liar itu tiba-tiba saja Kun Ho terjepit. Pemuda ini mulai kebingungan. Mau menangkis tidak berani tapi tidak menangkis justru desakan Muba semakin hebat. Maka, ketika posisi dirinya semakin terjepit dan Kun Ho tak dapat melompat lagi karena di belakannya terhalang tembok ruangan tiba-tiba Kun Ho melengking dan mengayun tubuhnya saat itu dua tengkorak di tangan Muba menyambar kepalanya, sementara Muba sendiri sudah tertawa bergelak dengan kepala menumbuk, menyusul dua serangan tengkoraknya itu. Dan begitu Kun Ho mendapat serangan bertubi, tubi yang amat dasyat ini dan tengkorak mengeluarkan angin pukulan yang menderu tiba-tiba Kun Ho sudah mencibut pedangnya, pedang medali naga. Sing! Muba terbelalak. Dia melihat es inar merah berkelebat, sinar dari pedang medali naga yang dicabut dari sarungnya. Dan begitu pedang keluar disusul suara mendesim yang mendirikan bulu roma ini tau-tau dua tengkorak bayi di tangan Muba meledak pecah dan jarum-jarum hitamnya berhamburan keluar. Tapi aneh. Sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Jarum-jarum hitam itu yang keluar dari batok tengkorak ternyata tidak menyerang Kun Ho seperti biasa. Karena begitu tengkorak meledak dan pedang medali naga membabat pecah dua tengkorak ini mendadak jarum-jarum yang berhamburan itu semuanya melayang naik dan hinggap di pedang medali naga terhisap oleh sinar merah yang mencorong di tubuh pedang. Kemudian, sementara Muba terngangam melihat kejadian ini tau-tau Kun Ho mengibaskan pedangnya menusuk leher lawan. Suhu, awas. Muba membanting tubuh. Dia kaget bukan main oleh serangan itu, dan Cheng Leong yang berteriak memperingatkan guyunya tiba-tiba berkelebat menimpukan tiga senjata rahasianya, masing-masing menuju kening hidung dan telinga. Tapi pedang Mi Jalinaga yang membuat kejutan itu ternyata mengulang kehebatannya. Tiga jarum Cheng Elong yang dilepas ke arah Kun Ho mendadak melengceng arah Nja, tersedot oleh sinar merah pedang yang ampuh ini. Dan begitu tiga jarum ini Mi lekat di tubuh pedang dan Kun Ho mengibasnya runtuh muka tiba-tiba saja tiga senjata rahasia itu membalik dan menyerang Cheng Leong sendiri. Leong Ji, awas Muba ganti berteriak, memperingatkan muridnya itu. Tapi Cheng Leong yang kalah cepat ternyata masih terkena lengannya sebelah kiri. Pemuda ini menjerit, membanting diri bergulingan. Dan ketika dia melompat bangun maka dilihatnya Kun Ho telah menyerang gurunya dengan serangan pedang yang gencar, bergulung-gulung naik turun, membentuk kabut di tengah pegunungan yang dingin. Ilmu pedang Bute Yong Ka Yam Sud, pedang dalam kabut Cheng Leong tertegun, terbelalak melihat gurunya berkau-kauk di tengah gulungan pedang, terbungkus sinar merah yang kian dasfat dan mengeluarkan suara bagai suling mengalun tapi yang kian lama kian menjadi gurunya. Dan ketika Kun Ho melakukan bentakan tinggi di antara gerakan pedangnya yang berubah menjadi asap bergulung-gulung itu tiba-tiba terdengar teriakan Muba yang disusul terlemparnya raksasat tinggi besar ini ke lantai ruangan kuil. Berat, beluk. Muba terguling-guling. Lehernya berdarah, terluka oleh pedang di tangan Kun Ho. Dan Kun Ho yang tampaknya beringas memandang lawannya itu tiba-tiba berkelebat sambil berseru menyeramkan, Muba, terimalah kematianmu. Raksasa ini melotot. Diangeri sekali oleh sinar pedang yang merah, yang menusuk lehernya dengan kecepatan kilat. Tapi bukan tokoh sembarangan Muba berhasil mengelak, menggulingkan tubuh ke kanan dan melompat bangun. Tapi ketika pedang Kun Ho kembali menyambar dan menikam pundaknya tiba-tiba raksasa ini menjerit dan kembali terlempar roboh. Leong Ji, bantu aku. Cheng Leong pucat mukanya. Dia melihat seng guru bergulingan menghindari serangan maut, hal yang sama sekali tidak disangka. Tapi betum Cheng Leong bergerik membantu. Gurunya tiba-tiba dua bayangan berkelebat masuk. Bayangan So Beng dan Kuilin apa yang terjadi ini? Cheng Leong tertegun. Dia melihat So Beng dan Kuilin muncul, hal yang kembali di luar dugaannya. Dan sementara Cheng Leong terbelalak dan bengong memandang dua orang itu tiba-tiba Kuilin menjerit dan menubruk encinya yang pingsan di atas lantai Cheng Leong gugup. Dia tak tahu apa yang harus dikatakannya. Tapi otak yang keji dan cerdik dari pemuda ini tiba-tiba menumbuhkan akal busuk. Dan melihat gurunya terus didesak dan kembali terluka oleh gorsan pedang di tangan Kun Hou. Mendadak Cheng Leong berteriak dan menuding Kun Hou. Dia menculik Kui Hoa, Paman. Iblis keparat itu membawa Kui Hoa ke sini dan hendak memperkosanya ketika kami pergoki. So Beng kaget. Siapa dia? Kun Hou, bocah yang dulu bersama Bu Tiong Kiam Kun Seng itu. Ah dan So Beng yang terbelalak memandang pertempuran tiba-tiba bersinar matanya. Sedetik ada kilatan api di cahaya matu orang ini. Tapi melihat Mubah terdesak hebat dan raksasa tinggi besar itu kembali berteriak ketika tergores pedang sekonyong-konyong iblis penagih jiwa ini berkelebat menampar. Bocah, kau sungguh tak tahu malu. Kun Hou terkejut. Dia marah ketika Cheng Leong memutar balik kenyataan tadi, mengatakan dia hendak memperkosa gadis ini. Maka melihat lawan bertambah seorang sementara dia menghajar Mubah tiba-tiba tamparan iblis penagih jiwa itu mengenai punggungnya. Plak Kun Hou terpelanting. Dia tentu saja kaget dan gusar, bergulingan menjauh ketika melibat lawan kembali menamparkan lengannya, menghantam leher dengan pukulan sinkang. Maka melompat bangun dan berteriak memaki Cheng Leong pemuda ini sudah menyambut tamparan sobeng yang menghantam leharnya. Cheng Leong, kau manusia hina. Kau, ah Kun Hou tak dapat melanjutkan seruannya. Pukulan sobeng tiba, maka menyambut dan mengerahkan sinkang Kun Hou langsung menerima telapak lawannya itu, yang mengeluarkan ledakan keras dan membuat iblis berpakaian merah itu berseru tertahan ketika terhoyung set indak. Dan Mubah yang sementara itu sudah menyelamatkan diri dan berada di belakang Kun Hou tiba-tiba mendorongkan kedua lengannya sambil membumbui teriakan Cheng Leong, Benar, dia hampir memperkosa keponakanmu, sobeng. Karena itu kita bunuh saja jahanam cilik ini, desle dan Kun Hou yang terjengkang oleh kecurangan Mubah tiba-tiba mencelat membentur tembok. Mubah, kau pemfitnah keji tapi raksasa tinggi besar ini tertawa bergelak. Dia sudah buas memandang Kun Hou yang saat itu terguling-guling oleh pukulan curangnya. Tapi ketika Mubah menubruk dan pedang lawannya menyambut tubrukannya tiba-tiba Mubah menjerit ketika lambungnya terkena goresan pedang. Kiranya, Kun Hou masih terlalu berbahaya meskipun bergulingan, mampu menyerang di balik gulingan tubuhnya. Dan Mubah yang tentu saja marah oleh serangan ini berteriak pada rekannya, sobeng, tangkap pemuda setan ini. Bunuh dan serang dia. Sobeng mengangguk. Dia terkejut bahwa Mubah yang sedemikian lihainya itu kalah oleh lawannya ini, lawan yang masih muda. Lawan yang menjadi murid Butiong Kiam Kun Seng. Tapi maklum bahwa mendiang jago pedang itu memang hebat dan pernah mereka keroyok secara berempat dan jago. Pedang itu masih dapat bertahan tiba-tiba iblis ini melengking dan menggerakkan kedua lengannya berturut-turut. Dia menghantam pinggang Kun Hou, memukul dengan pukulan Seng Kang, langsung dan tidak sungkan-sungkan lagi untuk mengeroyok, menggencet Kun Hou dari depan sementara Mubah duri belakang. Dan Kun Hou yang tentu saja kaget oleh perbuatan dua orang iblis ini berseru keras dan menangkis dari depan dan belakang. Des-des Kun Hou mengeluh. Dia terlalu berat ditekan. Maka ketika lawan kembali menyerangnya dan Mubah terbahak melihat Kun Hou terdorong tiba-tiba pemuda ini membentak dan memutar pedangnya. Sobeng, Mubah, kalian iblis-iblis busuk. Sobeng mendengus. Dia kagum dan heran Kun Hou mampu menyelamatkan dirinya. Tapi melibat pemuda itu lenyap dalam gulungan bayangan pedang. Mubah mendesing naik turun iblis penagih jiwa ini terkejut juga. Dia tak melihat lagi Kun Hou di situ, lenyap dalam gulungan pedangnya. Pedang bersinar merah. Dan terbelalak menyadari pedang di tangan lawan Fa adalah pedang yang luar biasa mendadak iblis ini teringat. Pedang medali naga serunya, kaget dan baru tahu bahwa pedang di tangan Kun Hou adalah pedang yang dulu direbutnya bersama Mubah dan kawan-kawannya yang lain. Dan Mubah yang terbahak oleh seruannya itu menendangkan kakinya membenarkan. Benar, itu pedang yang dulu kita cari-cari, Sobeng. Maka bunuh dan rampas pedang pemuda ini untuk kita. Tapi Kun Hou melengking nyaring. Dia sudah mainkan butong kiam sut yang hebat itu, warisan gurunya untuk menghadapi dua orang ini. Dan ketika Kun Hou mengerahkan pula tenaga saktinya Jing Leong Sin Kang untuk memperkuat tenaga maka pemuda ini lenyap di balik cahaya. Pedang yang mendesir-desir. Dia tak dapat begitu saja diserang. Maklum, tubuhnya tak nampak dari luar. Dan iblis penagih jiwa yang mengerutkan kening melihat sinar pedang di tangan pemuda itu melebar untuk menggulung mereka tiba-tiba sudah mengerotokan buku-buku jarinya. Lalu begitu membentak dan mendorongkan kedua lengan ke depan tiba-tiba dua es sinar putih berkeredat menerobos cahaya merah dari pedang di tangan Kun Hou. Gin Kong Jiu, pukulan sinar perak. Kun Hou terbelalak. Dia tercekat oleh dua sinar putih yang meluncur menerobos gulungan pedangnya itu tapi ketika lawan terpental oleh Jing Leong Sin Kangnya yang semakin hebat memperkuat gerakan pedangnya tiba-tiba Kun Hou besar hati. Dia terus memutar pedang, mainkan jurus demi jurus untuk mengembadapi musuh-musuhnya yang tangguh ini. Musuh yang dulu pernah mengeroyok gurunya di bukit pedang. Dan So Beng yang kaget membentur hawa pedang Kun Hou yang mementalkan Gin Kong Jiu-nya tiba-tiba memekik dan menjejakan kakinya. Muba, mainkan Sintou, Leong Kunmu. Biar aku mencecarnya dengan Gin Kong Jiu. Muba mengangguk. Dia sudah mainkan Sintou Leong Kunnya itu tanpa diperintah, menggereng dan mencengkeram sana-sini. Dan So Beng yang tiba-tiba memekik dan mainkan kedua lengan maju mundur mendadak sudah mengulang kembali gerakan-gerakan atau pukulan Gin Kong Jiu-nya itu, naik turun menyambar-nyambar dengan sinar putihnya yang berkeredap menyilaukan mata. Sinar atau hawa pukulan yang berhawa dingin. Tapi Kun Hou yang diserang dari dua jurusan ternyata mampu bertahan dan belum terdesak. Hebat, bocah ini mirip gurunya, So Beng. Sebaiknya cabut saja senjatamu itu. Tengkor aku pecah Muba mulai gemas, menyerang dengan cengkeraman-cengkeraman dan tumbukan kepalanya itu sambil berteriak pada rekannya, memerisaran. Agar lawan dapat dirobohkan. Dan So Beng yang akhirnya terbelalak juga oleh pertahanan Kun Hou yang selalu mementalkan pukulan-pukulan sinar peraknya tiba-tiba mengangguk dan mencabut senjatanya. Cakar baja yang mengerikan itu. Baik, bocah ini berbahaya, Muba. Sungguh malu kalau kita tak dapat mengalahkannya. Muba girang. Memang begitu, So Beng. Dan sekali dia roboh maka pedang di tangannya itu harus segera kita rampas. Tapi Kun Hou yang tetap memutar pedang dengan gencar tertawa mengejek. Dia tak takut dikeroyok dua, karena dia mulai mendapat kepercayaan diri bahwa dia sanggup melawan dua orang musuhnya itu. Tapi ketika So Beng membentak dan mainkan cakar baja dengan suara mendengung dan sinar hitam tiba-tiba berkelebat menyambar pedangnya mendadak. Ku Ho terkejut ketika dengan gerakan luar biasa pedangnya sudah digayat. Kerang. Kun Hou membetot. Dia terbelalak melihat pedangnya terjepit di sela-sela cakar baja lawan, tertahan di udara. Dan sementara dia berkutat untuk menarik atau melepas pedang mendadak tangan kiri iblis penagih jiwa itu menyambar dengan aneh dan tahu-tahu mengenai dada kanannya. Plak Kun Hou tak merasa apa-apa. Dia tergetar sedikit. Heran kenapa lawan melakukan pukulan yang tampaknya tidak bertenaga. Tapi ketika pedang berhasil dilepas dan Kun Hou melompat mundur tiba-tiba pemuda ini menjadi laget ketika merasa matanya menjadi kepiur, melihat bayangan, bayangan keruh. Dan sementara dia tak mengerti kenapa dirinya bisa begitu mendadak dada kanannya panas dan tubuh gemet terbagai dibakar. Ah, pukulan keji Kun Hou tertegun, sadar bahwa dia terkena putulan berbahaya yang tidak diketahuinya apa. Dan ketika dia melotot memandang iblis penagih jiwa itu maka laki-laki ini tertawa dingin dan mengejek kepadanya. Ya, kau terkena tok hawe eji, hawa api beracun, bocah. Ilmu pukulanku itu akan membuatmu mendidih dalam waktu 24 jam. Kun Hou berteriak. Dia marah sekali mendengar kata-kata ini, tapi ketika melompat dan menerjang lawannya itu sekonyong-konyong dadanya menyentak. Ada rasa nyeri dan sakit yang hebat menyerang dirinya saat itu. Dan sementara dia tertegun dan berhenti di tengah jalan tiba-tiba mubah menyerangnya dari bola kaik, tertawa bergelak. Bocah, mampuslah menyusul gurumu. Kun Hou berusaha mengelak. Dia terhuyung dan gemetar kakinya. Tapi ketika kalah cepat karena dadanya kembali menyerangnya dengan hebat, maka pukulan itu pun tak dapat dihindarkannya dan telak menghantam punggung. Des Kun Hou mencelat. Dia terguling-guling mementur tembok, dan ketika mubah kembali menyerangnya dengan tawa menyeramkan, Kun Hou tak dapat menghindar lagi dan menjadi bulan-bulanan raksasa ini. Dan ketika So Beng ikut pula melancarkan serangannya dan pukulan Tok Hwe Eji menyentuh lehernya, Kun Hou mengeluh dan tidak dapat membalas. Tapi Kun Hou mampu melompat bangun. Dia sekarang diserang dua orang lawannya itu, yang melancarkan pukulan-pukulan berat. Dan ketika Kun Hou mulai limbung dan beberapa pukulan mendarat di tubuhnya hingga pemuda ini melontakan darah segar maka Kun Hou mengigit bibir dan marah memandang lawannya, terutama iblis penagih jiwa itu yang lukainya dengan pukulan Tok Hwe Eji, pukulan yang baru kali itu didengar namanya tapi hebat bukan main. Membuat tubuh semakin dibakar dan benar-benar siap menindih. Tapi Kun Hou yang tak kenal menyerah ini betul-betul hebat. Dia tetap mencekal pedang medali naga erat-erat, meskipun jatuh bangun dan terlempar bergulingan oleh pukulan-pukulan lawan. Dan mubayang tentu saja geram sekali oleh kekerasan hati pemuda ini tiba-tiba melancarkan pukulannya ke pergelangan tangan pemuda itu. Bocah, lepaskan pedang Nu Kun Hou menggigit bibir. Dia terang tak mau melepaskan pedangnya. Pedang yang saat itu masih mampu melindungi dirinya. Tapi ketika pukulan Muba menghantam tangannya dan Kun Hou mendesis dan terpelanting roboh tiba-tiba pedang tak dapat dikuasai lagi dan mencelat dari pegangannya. Terang Kun Hou terbelalak. Dia melihat pedangnya jatuh di lantai, pedang yang sudah disambut ketawa bergelak oleh Muba dan yang sudah pula ditubruk raksasa itu untuk merampasnya. Tapi sebuah biangan yang luar biasa cepat dari luar kuil mendadak berkelebat mendahului raksasa ini menyambar pedang itu. Muba, pedang ini bukan milikmu. Muba terkejut. Dia melihat seorang pemuda tinggi besar muncul di situ, berkelebat dan lari keluar menyambar pedang. Pemuda yang tampan dan gagah. Pemuda yang tak dikenal. Dan Muba yang tentu saja kaget bukan main langsung saja membut tak, bocah, kau siapa? Tapi pemuda tinggi besar itu lenyap. Dia lari menghilang, ginkangnya hebat sekali. Namun Muba yang mengejar pemuda ini melihat lawannya itu melompati tembok rumah dan melayang turun di sebelah sana. Tapi ketika Muba mengejar sampai di sini mendadak iawannya itu membalik dan kembali ke dalam kuil, memutar lewat belakang. Setan, kau siapa? Bocah pemuda di depan tertawa mengejek. Dia mengejutkan Kun Ho dan orang-orang lain. Yang ada di dalam kuil, kaget dan heran kenapa pemuda itu kembali. Tapi Kun Ho yang terbelalak memandang pemuda ini tiba-tiba terkejut bukan main ketika pemuda itu melempar pedang kepadanya. Saudara Kun Ho, terimalah pedang medali naga memang warisan gurumu dan, sementara Kun Ho menjublak bengong tiba-tiba pemuda tinggi besar yang gagah itu berbisik padanya, mengerahkan ilmunya mengirim suara dari jauh, Saudara Kun Ho, kau larilah ke selatan. Masuk di sebuah gua di dalam hutan. Kau selamatkan dirimu, kau terluka. Aku hendak mengacau perhatian mereka dan sementara Kun Ho tertegun menerima pedangnya maka pemuda tak dikenal itu menyerang Cheng Leong dan menyambar Kui Hoa yang masih pingsan. Cheng Leong, kau manusia busuk perbuatanmu sungguh tak tahu malu. Cheng Leong terkejut. Dia sendiri sedang tercengang oleh kejadian cepat di ruangan ini, kaget melihat pemuda gagah itu datang-datang merampas pedang mendahului gurunya, sementara So Beng juga tertegun melihat pemuda tak dikenal itu. Tapi Cheng Leong yang terbelalak melihat lawan menyerang dirinya tiba-tiba membentak dan menangkis. Siluman hina, kau siapa? Cheng Leong menggerakkan lengan. Dia sudah menangkis pukulan itu, tapi ketika dua lengan bertemu dan Cheng Leong terdorong tenaga yang luar biasa dasyatnya mendadak pemuda ini menjerit dan terpelanting roboh. Hei, beluk! Cheng Leong terguling-guling. Dia kaget dan memaki kalang kabut. Tapi ketika melompat bangun dan melotot pada lawannya itu ternyata pemuda tinggi besar yang gagah ini telah menyambar Kui Hoa dan melayang keluar. Saudara Kun Hoa, kau larilah. Cepat! Semua orang menjadi kaget. Kui Lin sudah membentak dan mengejar bayangan pemuda itu. Semeniara So Beng yang bingung memandang pedang medali naga di tangan Kun Hoa dan tampaknya siap menyerang pemuda ini tiba-tiba berteriak pada Muba yang baru masuk ke ruangan itu. Muba, kau bereskan murid Bu Tiong Kiem ini. Aku akan menyelamatkan keponakanku dan So Beng yang lebih mendahulukan nasib Kui Hoa daripada pedang di tangan Kun Hoa mendadak melesat dan mengejar pemuda tinggi besar itu, menyusul Kui Lin yang berteriak tenak di depan. Dan Muba yang tentu saja terbelalak ke depan sekonyong-konyong tertawa bergelak. Baik, aku akan membereskan lawanku ini, So Beng. Dia sudah terluka dan mungkin sebentar lagi akan mampus dan Muba yang sudah menyerang Kun Hoa yang masih tertegun di tempatnya tiba-tiba menghantamkan pukulannya dengan dasyat. Des Kun Hoa menangkis. Dia bermaksud tak mau mundur. Tapi ketika tubuhnya mencelat dan tenaganya lemah tak mampu menandingi kekuatan raksasa tinggi besar itu tiba-tiba Kun Hoa sadar bahwa dia harus menyelamatkan dirinya dulu. Apalagi ketika Cheng Leong juga ikut menyerang, sejenak bingung mau mengejar pemuda tinggi besar yang gagah itu atau membantu gurunya. Tapi Cheng Leong yang tahu Kun Hoa lebih berbahaya daripada pemuda kedua karena murid Butong Kiam ini mengetahui rahasianya bahwa dia akan memperkosa Kui Hoa dan Kelak. Tentu menjadi ancaman baginya kalau membuka rahasia maka CSNG Leong sudah memusatkan perhatiannya ke sini, menyerang D.A.A. membantu gurunya untuk membunuh Kun Hoa, yang berarti juga menghilangkan jejak. Tapi Kun Hoa yang rupanya maklum akan keadaan dirinya yang berbahaya itu ternyata melompat kabur. Mubah, lain kali saja kita bertemu. Kun Hoa mengerahkan gingkangnya. Dia menjejakan kaki keluar, hampir mengaduh karena dadanya tiba-tiba kembali sakit. Enggan tapi terpaksa melarikan diri dengan hati berat. Karena perbuatan itu sendiri sebenarnya bertentangan dengan kegagahan wataknya dan dianggap pengecut. Tapi Kun Hoa yang tertarik hatinya untuk mengenal siapa pemuda tinggi besar yang menolongnya itu dan tak mau mati sebelum berkenalan tiba-tiba menguatkan dirinya dan menuruti nasihat itu berlari cepat menuju ke selatan. Sementara Mubah dan Ceng Leong mengejarnya di belakang, berteriak-teriak, bahkan memaki. Dan Ceng Leong yang rupanya pandai memanaskan orang tiba-tiba mulai menghina. Kun Hoa, mana kegagahan yang selama ini kau punya? Tidakkah kau dapat menjunjung tinggi nama besar gurumu? Ataukah sudah demikian ketakutan bertemu musuh tangguh? Kun Hoa yang dia tak menggulberis, meneruskan larinya memasuki hutan di depan, yang kini sudah dekat dan siap menyelamatkan dirinya dari ancaman dua orang itu. Tapi Ceng Leong yang tentu saja tak membiarkan Kun Hoa melarikan diri dan hilang di hutan itu sudah kembali menghina dengan suara keras, kini mulai menyebut-nyebut nama Bu Tiong Kiam Kun Seng. Kun Hoa, mana warisan kegagahan dari mendiang gurumu itu? Ataukah Bu Tiong Kiam Kun Seng juga seorang pengecut yang kini mengajarkan muridnya bersikap pengecut pula kalau menghadapi bahaya? Ah, kalau begitu tak perlu kau memakai nama jago pedang itu, Kun Hoa. Sebaiknya buang saja nama itu dan biar kau tetap sebagai siowkat. Kun Hoa mulai tak tahan. Dia coba menulikan telinga, sekarang benar-benar sudah sampai di mulut hutan yang gelap. Tapi makian Ceng Leong yang kian lama kian kurang ajar dan menyebut-nyebut gurunya sebagai pengecut dan tak pantas pula untuk hidup di alam baka segala mendadak. Membuat Kun Hoa menghentikan larinya dan memutar tubuh, menggigil penuh kemarahan, membentak, Ceng Leong, kau manusia keji. Tutup mulutmu dan Kun Hoa yang langsung menggerakkan pedang membabat pemuda ini disambut teriakan Ceng Leong yang terkejut tapi girang. Terkejut karena serangan Kun Hoa berkelebat menyambar lehernya tapi girang bahwa pancingannya memanaskan pemuda itu berhasil. Kun Hoa berhenti. Singgret. Ceng Leong cepat membanting tubuhnya. Dia melihat Kun Hoa masih hebat, berbahaya dengan pedangnya yang ganas itu. Tapi Ceng Leong yang sudah tertawa dan melompat mundur diganti gurunya yang saat itu sudah tiba pula di situ dan tertawa bergelak. Kun Hoa, kau harus menyerahkan pedang medali naga. Menyerahlah. Kun Hoa melengking. Dia dihantam raksasa tinggi besar ini yang menyuruh muridnya mundur karena Ceng Leong dikhawatirkan tak mampu menghadapi Kun Hoa meskipun Kun Hoa terluka. Dan Muba yang sudah menyerang Kun Hoa dengan dorongan Sintau Leong Kangnya terbahak gembira ketika melihat Kun Hoa terdorong oleh hawa pukulannya. Plak Kun Hoa terguling-guling. Dia kalah kuat oleh pukulan lawan, terlempar dan mengeluh karena dadanya semakin sakit, juga sesat. Tapi Kun Hoa yang mencoba menahan diri dengan putaran pedangnya sudah menerjang iblis temgi besar ini. Untuk beberapa saat Muba didesak, berlompatan mundur karena takut disentuh pedang. Namun setelah Kun Hoa menggigit bibir dan berkali-kali pemuda ini mendekap dadanya yang sakit dan nyeri mendadak Muba berteriak. Bocah, menyerahlah. Serahkan pedang medali naga, wut. Pukulan Muba menyambar. Kun Hoa mencoba mengelak, tapi karena tubuhnya sudah kian memburuk dan kakinya menggigil takaruan. Akhirnya Kun Hoa terkena pukulan dasyat ini dan roboh terpelanting. Huah Kun Hoa muntah darah. Dia terguling-guling, keadaan dirinya semakin membahayakan. Tapi pedang medali naga yang dicekal erat di tangan pemuda ini ternyata sama sekali tak pernah dilepaskan, meskipun jari-jarinya sudah gemetar. Dan Kun Hoa yang mencoba bangkit untuk melawan kembali tiba-tiba mengeluh ketika amruk tak dapat berdiri. Haha, kau sudah tak berdaya, Bocah? Kau siap menerima kematian? Kun Hoa membelalakan mata. Dia melihat raksasa tinggi besar itu berkelebat maju, lima jarinya mencengkeram kepala. Siap mencengkeram remuk. Dan Kun Hoa yang maklum kematian sudah membayang di depan matanya tiba-tiba kecewa sekali akan kegagalan usahanya, mendelik pada raksasa tinggi besar itu untuk menerima kematian secara gagah. Sama sekali tak takut. Tapi persis pukulan menyambaj ke depan mendadak seorang kakek bongkok muncul menangkis serangan ini. Kedatangannya mengejutkan. Muba, nanti dulu. Nyawa bocah itu masih panjang, Duk dan Muba yang tergetar oleh tangkisan ini tiba-tiba berseru kaget dan melotot marah. Melihat munculnya seorang kakek yang terkekeh kepadanya, melindungi Kun Hoa yang saat itu mengeluh dan terguling pingsan karena hawa pukulan Muba masih menyerempet lehatnya, membuat pemuda ini tak tahu lagi akan apa yang terjadi. Dan Muba yang melotot melihat pendatang baru itu tiba-tiba terkejut bukan main. Naga bongkok. Kakek itu terkekeh. Kau masih mengenalku, Muba? Raksasa ini menggernih. Dia tertegun sejenak, tapi berteriak keras tiba-tiba Muba membalikan tubuhnya dan melompat pergi. Naga bongkok, kau manusia jahanam. Biarlah ku serahkan pemuda itu kepadamu dan Muba yang kabur meninggalkan tempat itu berteriak pada muridnya, Leong Ji, mari pergi. Musuh terlalu kuat. Cheng Leong terkejut. Dia heran dan kaget melibat gurunya kabur, tapi penasaran dan ingin coba-coba Cheng Leong tiba-tiba melancarkan pukulan Tok Hyat Jiunya ke punggung kakek ini. Tentu saja secara diam-diam. Tapi ketika kakek itu tertawa dan mengibas ke belakang mendadak tubuh Cheng Leong terangkat dan terlempar sepuluh tombak. Bocah, ikuti gurumu. Aku tak ada waktu untuk main-main denganmu. Beres dan Cheng Leong yang menjerit oleh kenyataan ini tiba-tiba kaget dan terbanting keras. Dia sekarang percaya kenapa gurunya nomor satu itu pergi, kiranya kakek yang bernama Naga Bongkok ini memang hebat. Maka Cheng Leong yang melompat bangun dan pucat mukanya segera menjejakan kaki melarikan diri, berkauk-kauk memaki kakek itu. Tua bangka, alu mengalah hari ini. Tapi awas kalau kita bertemu kembali. Naga Bongkok tersenyum. Dia geli mendengar ancaman itu. Tapi melihat Kun Hou menggeletak pingsan kakek ini mengerutkan alisnya. Bocah yang hebat. Sungguh patut menjadi murid Bu Tiong Kiam Kun Seng dan Naga Bongkok yang sudah menyambar Kun Hou lalu berkelebat pergi setelah mendecah melihat keadaan Kun Hou yang gawat, menggerakkan kaki dan lenyap meninggalkan tempat itu memasuki hutan. Bagaimana, Suhu? Kau dapat menolong pemuda itu? Naga Bongkok menghela nafas. Pertanyaan yang diajukan oleh sebuah bayangan tinggi besar yang baru datang ini disambut muka murung oleh kakek ini, yang memandang bayangan itu yang bukan lain adalah pemuda tinggi besar yang menolong Kun Hou riku wil rusak. Dan kakek Bongkok yang bangkit berdiri ini menggelengkan kepalanya. Keadaannya berat, Hong Ji. Pemuda ini mengalami pukulan beracun yang tak kupunyai obat penawarnya. Kau berhasil membawa keponakan iblis penagih jiwa itu? Ya ku letakkan di luar, Suhu. Tapi iblis penagih jiwa itu hampir saja mengetahui jejaku. Aku menyembunyikannya di sudut gua. Hektometer, ambil kemari, Hong Ji. Kita paksa gadis itu untuk menolong murid Bu Tiong Kiam ini. Pemuda tinggi besar itu mengangguk. Dia berkelebat keluar, kembali lagi dengan kuihoa di atas undaknya, gadis yang sudah sadar tapi ditotok urat gagunya. Dan pemuda tinggi besar yang melempar kuihoa di atas lantai dengan gemas berkata pada gurunya, ini keponakan belis bertangan keji itu, Suhu. Apa yang hendak kita lakukan kepadanya? Naga Bongkok memandang. Bebaskan dia, Long Ji. Tak perlu menotoknya lagi setelah kita ada di sini. Baik, dan pemuda tinggi besar yang suah membebaskan totokan kuihoa langsung lembuat gadis ini melompat bangun dan, berterak memaki pemuda itu. Setan busuk, apa yang kau lakukan kepada diriku kuihoa menyerang, menggerakkan lengannya menampar pemuda ini. Dan pemuda itu yang tentu saja terbelalak marah langsung menangkis. Siluman betina, kenapa kau menyerangku? Dan begitu dua lengan bertemu maka kuihoa berteriak kaget ketika lengannya terpental dan tubuhnya terbanting roboh. Tapi, ketika kuihoa hendak menyerang kembali maka kakek Bongkok yang ada di sebelahnya mengebutkan lengan. Nona, tunggu dulu. Kami bukan musuh. Kuihoa mendelikan matanya. Kalau bukan musuh kenapa kalian membawaku ke sini, Bongkok Jahanam? Siapa kalian? Kakek itu tertawa. Aku naga Bongkok, Nona. Sadang dia ini adalah muridku, Sin Hong. Dan kenapa muridmu membawaku kemari? Kenapa dia menculiku dengan Kere Hina? Hektometer, Kere Hina bagaimana, Nona? Aku membawamu kemari terang, terangan diketahui adik dan pamanmu. Dengan Kere Jantan. Siapa bilang hina pemuda tinggi besar yang bukau lain adalah Sin Hong itu membentak, marah dan melotot pada kuihoa yang dianggap kelewatan. Tapi kuihoa yang juga marah karena mengira pemuda ini yang menculiknya dari kamar sudahi pula membentak dengan mencibirkan mulut. Cih, Kere Jantan bagaimana? Bukankah kau melepas penyerepan di dalam kamarku? Apakah Kere licik begini bisa disebut jantan? Sin Hong terbelalak. Penyerepan. Siapa yang menyerepmu? Tentu kau siapa lagi? Atau kau mau mungkir? Ah, dasar penjahat dan kuihoa yang berteriak marah mendadak kembali menerjang lawannya dengan metu berapi. Tentu saja Sin Hong tersinggung, dan mengira gadis ini melepas omongan kurang ajar dia pun mengelak ke kiri dan menangkis. Plak kuihoa kembali terhuyung, kaget bahwa untuk kedua kalinya lagi-lagi dia terdorong. Tapi belum dah menyerang kembali tiba-tiba naga bongkok berseru melerai. Nona, tahan. Sin Hong, tahan. Ini kesalahpahaman belaka dan kakek bongkok yang kembali mengebutkan dua lengan bajunya itu mendadak membuat dua orang muda-mudi itu terdorong mundur. Lalu tak memberi kesempatan kuihoa menyerang Sin Hong. Naga bongkok sudah bertanya, sekarang ceritakan kepada kami mengapa kau ada di kuil rusak itu, Nona. Dan kalau kau mau menceritakan dengan jujur tentu kau akan melihat bahwa kami bukan musuhi. Kuihoa terbelalak, di kuil rusak. Ya, kau di kuil rusak, Nona. Muridku membawamu dari sana. Di sana banyak orang, di antaranya adalah mubah dan iblis penagih jiwa yang katanya masih pamanmu itu. Oha, jadi. Kau pingsan di sana, Nona. Jadi kau tak tahu apa-apa ketika kau di sana. Sebaiknya ceritakan saja bagaimana asal mulanya. Kuihoa mulai tertegun. Aku berada di kamar ketika kejadian ini mulai, naga bongkok. Dan aku terkejut ketika melihat muridumu ini masuk. Hektometer, bagaimana kau bisa menuduh aku Sin Hong mendengkol? Kenapa tak kau buka matamu baik, baik? Karena kau laki-laki itu, pemuda setan kaulah laki-laki tinggi besar yang menyerangku di kamar itu. Keparat, kau masih menuduhku juga? Naga bongkok buru-buru mengulapkan lengan. Nona, jangan menuduh sembarangan. Muridku tak ada di kamarmu seperti yang kau tuduhkan. Kau keliru melihat orang lalu menegur muridnya kakek ini berkata, Sin Hong, tahan dulu. Kemarahanmu. Kita harus melihat persoalan dengan jelas, kemudian memandang Kuihoa lagi kakek ini memberikan tanda, Nah, teruskan centamu, Nona. Tapi ketahuilah, bukan muridku yang masuk ke kamarmu meskipun sama-sama tinggi besar. Tentu orang lain. Kuihoa ragu. Kalau begitu siapa? Bukankah? Tanda petik. Hektometer, mungkin Sintou Liong Muba, Nona. Bukankah raksasa itu juga tinggi besar? Tapi sebaiknya kau ceritakan saja lanjutan ceritamu, maka Kuihoa yang mulai terbelalak melanjutkan ceritanya. Aku dan adikku saat itu diserang orang. Kami berada di dalam kamar. Dan karena sebelumnya kami sudah diserang sirep maka kami hanya mengetahui bahwa orang itu adalah laki, laki tinggi besar. Persis seperti muridmu ini. Hektometer, tapi bukan muridku yang masuk, Nona. Sinhang tak kenal-mengenal denganmu. Uniuk apa menggangumu? Jadi siapa kalau begitu mungkin Muba. Tapi Muba adalah tamu kehormatan ayahku, Naga. Bongkok. Untuk apa menggangguku pula di tengah malam Kuihoa menangkis, masih kurang percaya dan memandang Sinhang penuh selidik. Dan Sinhang yang tentu saja marah oleh pandangan ini tiba-tiba membentak dengan gusar. Siluman betina, kami bukan orang-orang pengecut yang akan mengingkari perbuatan sendiri kalau benar kami lakukan. Untuk apa menolak tuduhan kalau itu benar kami lakukan? Aku Sinhang bukan manusia hina. Aku cukup gagah untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku sendiri. Huh, siapa percaya omonganmu? Siapa bisa menjamin aku yang menjamin, Nona? Kau boleh tanya ayahmu kalau kau belum pernah mendengar nama Naga Bongkok. Naga Bongkok tiba-tiba berseru menekan Pundak Sinhang yang rupanya siap menampar gadis ini. Tapi Kui Hoa yang belum mengenal kakek itu mendengus. Aku tak pernah mendengar namamu, kakek Bongkok. Karena itu tak perlu pula bertanya pada ayah. Dan lagi, sebagai guru tentu saja kau memela muridmu. Hektometer, kalau begitu nama pendekar guru neraka boleh menjadi jaminan pemuda ini, Nona. Karena muridku itu adalah putra pendekar guru neraka. Kui Hoa terkejut. Sinhang juga terkejut. Dan memprotes gurunya pemuda itu berseru, tak perlu nama ayah kau sebut. Sebut untuk membuat gadis ini percaya, Suhu. Dia percaya. Itu baik tapi tidak percaya juga tidak apa. Aku tak perlu menebeng nama orang lain untuk setiap perbuatanku. Kui Hoa terbelalak, merasa kegagahan dari pemuda tinggi besar ini. Tapi mengerutkan kening dia masih mencoba memperoleh keyakinan, Jadi kau benar putra pendekar guru neraka? Hektometer, aku tak perlu mengaku aku, siluman betina. Aku memang Yapsinhong, putra ayahku itu dan Kui Hoa yang tentu saja tertegun seketika bersinar matanya dan tampak kaget. Tapi naga bongkok berseru, bagaimana nona? Kau percaya kegagahan muridku? Apostrofe. Kui Hoa membalikan tubuh percaya atau tidak percaya tak perlu itu kusebutkan. Naga bongkok. Karena betapapun juga pendekar guru neraka adalah musuh ayahku jadi putranya ini pun juga adalah musuhku dan Kui Hoa yang melompat mundur dengan metu berapi tiba-tiba memasang kuda-kuda. Sinhong, majulah. Aku ingin bertanding denganmu. Sinhong terkejut. Tapi naga bongkok yang terkekeh tenang mengangkat lengan Fa. Nona, kami membawamu ke sini bukan untuk bertempur. Tapi semata metu untuk menolong pemuda ini. Tidak kau liatkah dia terkena pukulan kejah naga bongkok menuding kunhou, yang saat itu baru dilihat Kui Hoa yang menjadi haran. Dan Kui Hoa yang tentu saja mengerutkan kening bertanya dingin. Apa yang kau maksudkan, naga bongkok? Siapa pemuda itu? Dan apa hubungannya denganku? Sinhong kali ini tampil bicara, dia yang mula-mula menolongmu, Nona. Kau saat itu akan diperkosa Ceng Leong. Apa Kui Hoa kaget? Ceng Ceng Leong. Ya, begitu ku dengar sepintas lalu, Nona tapi bagaimana duduk perkara sebenarnya aku kurang mengerti. Kui Hoa tiba-tiba pucat. Kakinya menggigil, karena mendengar disebutnya nama Ceng Leong tiba-tiba darahnya tersirap. Mulai mengerti apa yang kiranya terjadi. Mulai dapat menyimpulni impulkan apa yang sebenarnya dia alami. Dan mulai percaya pula bahwa Muba ada hubungannya dengan semuanya ini. Dan kaget serta tertegun bahwa Ceng Leong ingin memperkosanya dan dia ditolong oleh pemuda yang menggeletak pingsan itu. Tiba-tiba Kui Hoa berbisik lirih, siapa dia? Kun Hoa, murid siapa? Hektometer, perlukah itu kau ketahui, Nona? Apakah hendak memantapkan pula dia musuh atau bukan dan menentukan sikap seperti terhadap muridku ini? Naga Bongkok tiba-tiba menukas, membuat Kui Hoa merah karena jengah, malu. Dan Naga Bongkok yang tertawa pendek tiba-tiba menuding Kun Hoa, bicara sungguh-sungguh, kau lihat, dia terluka gara-gara ingin menyelamatkanmu, Nona. Dan karena aku tak mempunyai obat penawarnya maka kaulah yang kuharapkan untuk menyembuhkan pemuda ini. Aku telah menahan aliran racun dengan sinkangku, tapi karena obat penawar masih diperlukan maka kuserahkan dia padamu. Sekarang terserah, kau mau menolongnya atau tidak? Kui Hoa tertegun. Dia terluka karena apa pukulan pamanmu, Tok Hweji? Apa? Tok Hweji Kui Hoa terkejut. Ya, kau lihat, Nona. Dan ketika Kui Hoa meloncat menghampiri libat-tiba gadis ini tersentak dan kaget di tempat. Benar. Tok Hweji. Sekarang bagaimana, Nona Naga Bongkok tersenyum aneh? Kau dapat menolongnya bukan? Ini, ini, Kui Hoa tampak gugup. Aku tak mempunyai obat penawar Nfa. Naga Bongkok yang menyimpan obat penawarnya hanya ayah atau pamanku itul. Nah, itulah sebabnya kami minta tolong padamu, Nona. Karena tahu bahwa obat penawar ada di tangan pemilik Tok Hweji maka ku minta kau menyelamatkan pemuda ini. Kui Hoa pucat mukanya. Ia bingung, tapi membelalakan Matu, tiba-tiba ia bertanya. Nanti dulu, bagaimana pamanku itu bisa mentirang pemuda ini? Sin Hang kali ini menjawab, karena dia dikira yang akan memperkosamu, Nona. Mubah dan muridnya memfitnah Kun Hou hingga membuat pamanmu iu turun tangan. Dan Kui Hoa yang terhenyak di tempat nefas seketika tertegun. Dia percaya omongan ini percaya bahwa S.N. Hang bukanlah pembohong. Tapi Naga Bongkok yang sudah menyambar lengan Mun Fem mendadak melompat pergi. Nona, semuanya sudah kami ceritakan padamu. Sekarang kami serahkan pemuda itu untuk keselamatkan. Ingat, kehormatanmu telah ditebos mahal oleh pemuda itu. Selamat tinggal dan Naga Bongkok yang telah berkelebat lenyap tahu-tahu tak tampak bayangannya lagi, pergi bersama Sin Hang. Dan Kui Hoa yang sejenak terkejut sekonyong-konyong mengejar. Naga Bongkok, tunggu dulu. Kakek itu berkelebat datang. Apa yang ingin kau tanyakan, Nona? Kui Hoa tertegun. Dia terkesiap melihat kehebatan Ginkang kakek ini, yang dapat pergi dan datang bagai iblis tapi Kui Hoa yang menggigit bibirnya sudah bertanya tegas. Kau tidak menipuku, bukan? Artinya apa yang kau omongkan ini dapat kau pertanggung jawabkan. Haha aku tak pernah menipu orang lain, Nona. Tapi kalau kau tidak percaya biarlah si tua bangka ini bersumpah. Perlukah sekarang aku bersumpah? Kui Hoa mengerutkan kening. Dia mantap sekarang, maka menggelengkan kepala ia menjawab, Baiklah, aku percaya padamu, Naga Bongkok. Tapi sekali kau tak bicara benar maka aku akan mencarimu untuk menuntut pertanggung jawabanmu. Boleh, kau boleh kari aku di mana saja, Nona. Dan sekali aku menipumu yayarlah kepalaku ini kuserahkan kepadamu. Haha, dan Naga Bongkok yang memutar tubuhnya tiba, tiba berkelebat lenyap dan tak kembali lagi. Kui Hoa termangu, terbelalak ke depan tapi akhirnya melompat masuk. Dan persisya berjongkok di dekat Kun Hoa sekonyong-konyong adiknya muncul. Enci, kau tidak apa-apa. Kui Hoa kaget. Dia tersentak dan melompat bangun, tapi melihat Kui Lin muncul seorang diri dan sudah menubruk dirinya tiba-tiba. Kui Hoa girang dan berteriak tertahan. Lin Woi, kau tahu aku ada di sini? Kui Lin sudah terisak-isak. Ia gembira dan terharu bukan main bahwa Enci-nya ada di situ. Selamat, saling berpelukan. Tapi melihat seorang pemuda menggeletak di bawah Enci-nya tiba-tiba Kui Lin beringas, melepaskan diri. Keparat, dia yang menculikmu itu Enci? Ah, biar ku bunuh dia tapi ketika Kui Lin melihat bahwa itu bukanlah Sin Hang melainkan Kun Hoa tiba-tiba gadis ini tertegun. Eh, dia? Kui Hoa heran, memandang adiknya. Kau kenal dia, Lin Woi? Ya, dia yang bertanding melawan Muba, Enci. Tapi pemuda ini jahat, dia hendak memperkosamu dan Kui Lin yang kembali mi lepaskan diri dari pelukan Enci-nya tiba-tiba berkilat matanya dan berapi-api memandang Kun Hoa. Tapi Kui Hoa melompat maju. Lin, Mui, tahan dia yang justru menolongku. Kui Lin terkejut. Menolongmu bagaimana, Enci? Pemuda ini yang merobohkan kita di dalam kamar. Dia manusia keparat itu. Tidak, aku telah tahu persoalannya, Lin Mui. Yang menyerang kita bukan pemuda ini melainkan Muba. Raksasa itu yang menyirep kita dan menotok secara curang dan sementara adiknya mebelalakan mata. Maka Kui Hoa buru-buru memberitahu, Lin Mui, kau tahu bahwa laki-laki yang menyerang kita adalah bayangan tinggi besar, bukan? Dan pemuda ini tidak tinggi besar, Lin Mui. Lihat saja bentuk tubuhnya yang tidak sama dengan bentuk tubuh bayangan yang menyerang kita itu. Aku sekarang tahu bahwa yang menculik kita adalah Sintou Liong Muba. Kui Lin tentu saja kaget. Bagaimana kau tahu, Enci? Dari esi naga bongkok. Naga bongkok? Siapa itu? Dia kaget yang juga baru ku kenal, Lin Mui. Tapi dua orang ini meyakinkan hatiku bahwa mereka orang-orang baik. Dua orang? Bagaimana maksudmu, Enci Kui Lin bingung? Ya, maksudku naga bongkok itu datang bersama muridnya, Lin Mui. Pemuda tinggi besar bernama Sinhang itu. Oha Kui Lin semakin terbelalak. Jadi kau tahu tentang pemuda tinggi besar itu, Enci? Di mana dia? Dialah yang ku kejar. Dia yang melarikanmu dari kuil rusak itu. Kui Lin jelalatan, memandang kiri kanan dengan marah. Tapi Kui Hoa yang sekarang percaya sama Sinhang rupanya betul, betul yang membawanya dari kuil rusak dan bukannya dan dalam kamar. Seperti apa yang baru didengarnya DN adiknya ini tiba-tiba membuat Kui Hoa semakin percaya bahwa Muba yang memaok menjadi biang keladinya. Maka melihat adiknya memutar, mutar matu mencari pemuda tinggi besar itu Kui Hoa sudah menarik napas panjang dan mencekal lengan adiknya. Dia tak ada lagi di sini, Lin, No. Sinhang sudah pergi meninggalkan kita. Tapi bagaimana kau bisa tahu bahwa Muba yang menyerang kita, Enci? Dan apa makasutnya? Apakah naga bongkok justru tidak menikpumu? Hektometer, aku percaya kepada mereka, Lin Moi. Dan aku lebih percaya lagi setelah mengetahui siapa sebenarnya pemuda bernama Sinhang itu. Siapa, Enci? Putera pendekar guru neraka. Bah Kui Lin membelalakan matanya lebar-lebar. Putera pendekar guru neraka, Enci? Jadi dia yang menolong temannya ini? Ah, pantas demikian lihai. Tapi kenapa menjadi murid naga bongkok? Siapa naga bongkok itu? Entahlah, aku tak tahu, Lin Moi. Tapi melat sikap dan gerak-gerik mereka. Maka aku percaya bahwa mereka bukan orang jahat dan Kui Hoa yang lalu menceritakan semua yang didengarnya dari naga bongkok tentang semua dugaannya bahwa Muba yang berdiri di balik semua kejadian ini sudah membuat adiknya berseru. Ah, 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 ho, 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 dengan kaget terkejut di samping heran, tidak mengerti. Maka ketika Enci-nya selesai bercerita dan Kui Lin mengepalkan Tinju segera bertanyalah gadis ini dengan kening dikerutkan. Tapi kenapa Muba menyerang kita, Ochi? Apa yang dikehendakinya? Hektometer, tentu ada hubungannya dengan Cheng Lin Ge itu Lin Moi. Bukankah menurut Sin Hang aku hendak digagahinya ketika Kun Hoa datang? Tentu pemuda ini memergoki Cheng Leong ketika hendak mengganggu diriku. Dan karena Cheng Long marah maka pemuda itu lalu diserang dan memutar balikan kenyataan, dibantu gurunya. Tapi apa yang dikehendaki Cheng Leong, Enci? Tentu ada hubungannya denganmu, Lin Moi. Bukankah kau tahu pemuda itu tergila-gila padamu? Maksudmu? Benar, Cheng Leong hendak mendapatkan dirimu secara paksa, Lin Moi. Tapi karena kita dapat mengalahkannya maka pemuda itu minta bantuan gurunya. Lalu, karena kita saudara kembar dan kebetulan kita mengenakan pakaian yang sama karena saat itu kau mengganti bajumu dengan bajuku makamu basalah ambil. Demikianlah kesimpulanku. Ah, keparat Kui Lin tiba-tiba berseru, marah sekali. Kalau begitu kita cari pemuda itu, Enci. Kita bunuh Cheng Leong dan melapor pada ayah Kui Lin menarik Encinya, siap meloncat keluar tapi Kui Hoa yang menggelengkan kepalanya justru menekan punda adiknya ini. Tidak, jangan dulu, Lin Moi. Meskipun kuat dugaanku bahwa kejadian ini dibuat oeh guru dan murid itu namun betapapun kita tak mempunfai bukti-bukti. Naga Bongkok dan muridnya telah pergi. Yang ada tinggal pemuda yang pingsan ini. Dan karena dia telah menolongku maka kita harus menolongnya, juga sekalian menanyainya betulkah dia memergoki Cheng Leong ketika hendak memperkosa diriku. Kui Lin tertegun, teringat pada Kun Hoa yang menggeletak pingsan. Dan kagum bahwa pemuda ini mampu mengalahkan Muba Kui Lin tiba-tiba mendecah, hektometer, benar. Pemuda ini hebat sekali, Enci. Dia mampu menghadapi paman dan iblis tinggi besar itu. Kau melihat perkelahiannya? Ya, saat itu aku datang bersama paman, Enci. Dan dia hampir merobohkan Muba dengan ilmu pedangnya yang luar biasa. Dan kau tahu siapa pemuda ini? Katanya murid Bu Tiong Kiam, Enci. Jago pedang yang tersohor ke pandayanya itu. Aku wehoa tertegun. Dia murid Bu Tiong Kiam Kun Seng? Begitu yang ku dengar, Enci. Dan paman serta Muba tampaknya benci sekali pada pemuda ini. Hektometer Kui Hoa bersinar matanya. Tapi dia telah menyelamatkan kebormatanku. Lin Moi? Dan sebagai wanita kau tahu apa artinya itu? Kehormatan yang jauh lebih berharga daripada nyawa. Benar, lalu sekarang bagaimana baiknya, Enci? Kita harus menolong Nfa, Lin Moi aku hendak menyembuhkan pukulan Tok Hweji yang melukai dadan Nfa. Setelah itu, kalau dia sadar maka kita menanya dia untuk memantapkan bahwi apa yang kita duga adalah betul. Tapi yang dapat menfembuhkan bekas pukulan ini hanya ayah atau paman, Enci. Karena merekalah yang mempunyai obat penawarnya. Apakah mungkin mereka mau menolong? Kau dapat membantuku, Lin Moi? Kita minta baik-baik atau kita curi saja obat penawar itu dari tangan mereka. Ah tak mungkin, Enci. Ayah dan paman tentu tahu bagaimana kalau mencelakakan diri kita sendiri. Kita tentu mendapat marah BSR. Kalau begitu aku akan mencari jalan lain, Lin Moi? Kita jalankan kera kedua untuk menyembuhkan pemuda ini. Astaga, kau akan menyedot hawa beracun itu, Enci? Kau? Ya, kalau obat penawar tak dapat kita peroleh maut tak mau aku harus menyedot hawa beracunnya. Lin Moi. Dan karena tak ada jalan lain dan pemuda ini sudah semakin gawat maka lukanya harus segera disembuhkan. Kui Hoate tiba-tiba menggig di bibir, suaranya serak dan tampak pucat, tiba-tiba basah kedua matunya dan berdiri menggigil. Dan Kui Lin yang tertegun memandang seng kakak mendadak mengeluh dan menubiuk Enci-nya. Enci, kau akan menferdot diri mulut ke mulut. Kau akan melakukan pengobalan dengan kera itu. Karena tak ada jalan lain, Lin Moi. Dan aku akan melakukan ini hitung, hitung sebagai pembalas budinya Kui Hoa memejamkan mata, semakin menggigil dan tiba-tiba terisak, dipeluk adiknya yang terbelalak memandang seng kakak. Tapi Kui Lin yang mengeraskan dan tiba-tiba melepaskan Enci-nya. Tidak. Kalau begitu biar aku yang melakukannya, Erci. Kau tak boleh mendapat malu kalau orang lain tahu. Kui Hoa terkejut. Tapi ini urusanku sendiri, Lin Moi. Dan tak ada orang lain tahu selain kau. Benar, tapi kalau pemuda ini tahu kau yang akan mendapat malu, Enci. Karena itu biarkanlah aku saja yang melakukan ini. Tidak. Yang diselamatkan kehormatannya bukan kau, Lin Moi, tapi aku. Aku yang harus membalas budi pemuda ini dan bukannya Kau. Tapi kalau dia tahu kau akan mendapat malu, Enci. Dan aku tak suka kalau pemuda itu akan menghinamu kelak. Biarlah, hitung-hitung sebagai pembalas budinya, Lin Moi. Aku tak peduli tidak akan menghinaku atau tidak. Sekarang keluarlah, kau jaga di luar sementara aku akan menolong pemuda ini. Kui Hoa mendorong aditnya, menyuruh Kui Lin keluar dan bersiap-siap menyelamatkan Kun Ho. Tapi Kui Lin yang rupanya keras kepala menolak. Akibatnya kakak beradik ini bersih tegang, tapi ketika Kui Hoa memaksa dan mulai marahi akhirnya Kui Lin terisak dan melompat keluar. Baiklah, Enci kau selamatkanlah pemuda itu. Tapi, kalau kelak dia berani menghinamu maka aku bersumpah untuk membunuhnya. Kui Hoa menggigil. Sebenarnya dia berat melakukan pengobatan kera kedua, menyedot dari mulut ke mulut. Tapi maklum keadaan Kun Ho semakin gawat dan mereka tak ada waktu lagi untuk berpikir panjang. Maka gadis ini mengeraskan hatinya. Pukulan Tok Hwe Jai memang ganas. Racun yang berupa hawa dari pukulan ini akan mengeram 24 jam penuh. Dimana bila korban yang bersangkutan tidak segera ditolong maka perlanan lahan tubuhnya akan menggelembung dan akhirnya meledak setelah tubuh itu mendidih. Persis dibakar dan Kui Hoa yang teringat bahwa kehormatannya telah ditolong. Yang pemuda ini mau tak mau harus menyelamatkan Kun Hoa. Maka begitu adiknya, menjaga di luar gua dan Kui Hoa berlutut di samping Kun Hoa gadis ini sudah menenangkan guncangan hatinya dan bersiap-siap. Tapi betapapun Kui Hoa gemetar. Dia selamanya belum pernah bersentuhan dengan lelaki. Maka melihat Kun Hoa menggeletak pingsan dan dia harus menyedot lewat mulut ke mulut Kui Hoa tiba-tiba memejamkan mata. Dia merasa ngeri. Tapi ingat bahwa pemuda ini telah menyelamatkan kehormatannya dari tangan-tangan kotor. Cheng Liong mendadak Kui Hoa mengeraskan hatinya dan menunduk. Lalu, begitu dia memusatkan perhatian dan menarik napas dalam-dalam tiba-tiba gadis ini telah menyedot mulut Kun Hoa dengan jalan menempelkan mulutnya sendiri, menyedot dan mengerahkan hikangnya untuk menarik semua hawa beracun. Dan begitu Kui Hoa memusatkan segala perhatiannya pada care pengobatan yang aneh ini tiba-tiba gadis itu sudah berjuang keras dan tidak tahu lagi akan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Kui Hoa sudah terus menyedot dan menyedot. Berkali-kali menghisap dan membuang keluar hawa beracun yang mengeram di dada Kun Hoa. Dan karena Kui Hoa sendiri telah memiliki ilmu kebal Hoa Lek Im Chiongko yang hebat itu maka gadis ini sama sekali tak takut akan racun dan tok HWEG. Dan itulah sebabnya mengapa Kui Hoa atau Kui Lin berani menyembuhkan korban tok HWEG dengan jalan menyedot. Karena mereka yang sudah memiliki kekebalan Ae Chan segala macam racun akibat perlindungan Hoa Lek Im Chiongko memang membuat puten-puten Oke Changkun itu kebal terhadap segala macam racun. Maka, ketika hampir satu jam penuh Kui Hoa mengeluarkan racun dan dalam lubuh Kun Hoa tiba teiba muka Kun Hoa yang tadi nfakah jawan sudah berubah merah. Dan, ketika warna merah ini berubah putih, untuk akhirnya kembali pada warna yang merah sehat tiba-tiba Kun Hoa mulai mengeluh. Tubuh pemuda ini tidak lagi terbakar. Dan ketika Kui Hoa berjuang keras selama hampir satu jam lagi maka Kun Hoa sudah sadar dan mulai bergerak namun kesadaran Kun Hoa belum sepenuhnya terisi. Kun Hoa masih agak pening, kesadarannya setengah melayang-layang tapi ketika kian lama kesadarannya kian membaik dan Kun Hoa mulai ingat akan apa yang terjadi maka Kun Hoa membuka mata. Dan, Kun Hoa tertegun. Dia mengira dia berada di alam mimpi. Maklum, Kun Hoa batu saja sadar. Maka melihat seraut wajah jelita sedang menyedot mulutnya dan tampak demikian dekat di atas mukanya sendiri dengan kedua matu, terpejam tiba-tiba Kun Hoa terbelalak. Apa ini? Di mana dia? Di kayangankah? Kalau tidak, lalu siapa gadis cantik yang sedang menyedot mulutnya ini? Apa yang dilakukan? Kun Hoa tiba-tiba tergetar. Dia terbelalak dan tak dapat menjawab semua pertanyaannya itu. Tapi ketika dia ingat bahwa dia terkena pukulan Tok Hwee Ji yang membuat seluruh tubuhnya bagai terbakar dan kini dia merasa sehat dan dadat tidak sesak serta sakit lagi tiba-tiba Kun Hoa sadar. Dia sedang ditolong orang. Disedot racunnya oleh gadis ini. Dan Kun Hoa yang berguncang jantungnya mendadak terbengong dan memandang wajah yang ada di dekatnya itu tanpa berkedip. Kun Hoa terkesima. Dia melihat wajah yang demikian halus berada amat dekat sekali dengan mukanya. Wajah yang halus dengan pipi kemerah-merahan. Wajah yang cantik dan mempesona. Wajah yang luar biasa baginya bagai seorang Dewi. Dan Kun Hoa yang mencium pula keharuman lembut dari wajah yang ada di dekatnya ini tiba-tiba mabok. Kun Hoa merasa diawang-awang yang meninabobokan dirinya. Dan ketika dia merasa betapa mulut yang melekat di mulutnya itu menyedot-nyedot dan ia merasa bibir yang lunak hangat menempel di bibirnya sendiri dengan gerakan menghisap dan meniuh. Niupkan hawa yang harum dan wangi tiba-tiba Kun Hoa tersedak dan batuk-batuk. Ah Kui Hoa seketika membuka matunya. Gadis ini kaget bahwa Kun Hoa membuat gerakan, yang berarti pemuda itu telah sadar. Dan Kui Hoa yang seketika melepaskan sedotannya dan terbelalak memandang Kun Hoa tiba-tiba melompat mundur dengan muka merah padam. Kau, kau sudah sadar? Kun Hoa melongo. Sekarang dia bangkit duduk dan memandang Kui Hoa, bukan ke Matu yang terbelalak kepadanya itu melainkan ke bibir Kui Hoa yang merah basah dan Kun Hoa yang mengejap-ngejapkan Matu bagai orang kehilangan kesadarannya ini tiba-tiba memejamkan matanya dan tidak menjawab pertanyaan orang, membayangkan kembali betapa nikmat bibir yang lunak hangat itu menghisap dan menempel di bibirnya sendiri. Tapi ketika Kui Hoa menampar pipinya dan Kun Hoa terpelauting roboh barulah Kun Hoa melompai bangun dan berseru kaget. Apalagi ketika gadis itu marah-marah kepadanya. Orang tak tahu diri, apa yang kau pikirkan? Kenapa memandang bibirku melulu? Kun Hoa sadar sepenuhnya. Sekarang dia tak mabok lagi seperti tadi. Maka tersipu merah dengan muka jengah buru-buru Kun Hoa menjurah, membungkuk dalam-dalam. Maaf, aku, eh, aku tak tahu apa yang terjadi pada diriku, Nona. Tapi melihat lukaku sembuh dan kau ada di es ini taulah aku bahwa kau yang menyelamatkan diriku. Terima kasih, Nona. Aku Kun Hoa benar-benar mengaturkan terima kasih pada Dewi Penolongku dan Kun Hoa yang langsung menjatuhkan diri berlutut di depan gadis ini membuat Kui Hoa terkejut dan lenyap semua kemarahannya. Eh, jangan berlutut, berdirilah, Saudara Kun Hoa. Kau tak perlu mengucap terima kasih kepadaku seperti itu. Kedudukan kita satu sama. Kun Hoa mengangkat mukanya, heran. Satu sama bagaimana, Nona? Apa yang kau maksudkan? Hektometer, bukankah kau yang menolongku pula dikubil rusak Kui Hoa melengos, merah mukanya karena lagi-lagi tanpa sadar Kun Hoa memandang bibirnya. Bukankah kau yang menolongku dari Jahanam Cheng Liong dan Kun Hoa yang seketika teringat gadis ini tiba-tiba menganggukan kepalanya dan bangkit berdiri. Benar, dan di mana setan Jahanam itu sekarang, Nona? Di mana dia Kun Hoa terbelalak ke kanan-kiri kaget dan marah ketika ingat bahwa Cheng Liong hendak melakukan perbuatan terkutuk. Tapi Kui Hoa yang mengepalkan tinju sudah berkata gemas. Dia tak ada di sini, Saudara Kun Hoa. Karena itu aku ingin bertanya padamu apa yang sebenarnya terjadi dan kau lihat dikubil rusak itu. Ah, dia hendak mengganggumu, Rona. Dia hendak memberikan arak perangsang kepadamu agar kau mabok dan dapat digagahinya. Dari mana kau tahu? Kebetulan saja, Rona. Aku beristirahat dikubil itu sebelum Cheng Liong dan gurunya tiba. Maka, melihat guru dan murid itu membawamu ke situ dan aku mendengar apa yang direncanakannya maka Jahanam itu ku serang ketika kau siap dicekokinya. Kui Hoa tergetar. Dia pucat mendengar ini, ngeri dan diam-diam mengutuk akal keji Cheng Liong yang diketahuinya berbahaya dan culas. Karena, meskipun secara sepintas dengan care seperti itu Cheng Liong tak dapat dibilang memperkosa karena dia akan menyerahkan diri dengan sukarlah tapi penyerahan dirinya itu tak dapat dibilang sah karena dia sedang mabok dan dalam penguasaan nafsu berahi. Nafsu yang ditimbulkan dari arak perangsang, yang berarti menunjukkan betapa keji dan liciknya Cheng Liong. Juga culas. Dan Kui Hoa yang tergetar dengan muka ngeri tiba-tiba memandang Kun Hoa dengan penuh rasa terima kasih dan haru, tiba-tiba ganti menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Saudara Kun Hoa, aku tak dapat menyampaikan apa-apa kepadamu selain rasa syukur dan terima kasihku. Terimalah hormat dan terima kasihku ini, L. Kun Hoa terkejut. Eh eh, jangan begitu, Nona. Kau bangunlah, jangan berlutut. Dan Kun Hoa yang buru-buru mengangkat bangun gadis ini dengan menarik pundaknya seketika beradu pandang dengan metu Kui Hoa yang bergetar jernih, membuat Kun Hoa dakdikduk tidak karuan dan merasa jungkir balik. Dan Kun Hoa yang jadi gemetar suaranya tiba-tiba bertanya, lirih seolah berbisik. Maaf bolehkah ku tanya siapa namamu, Nona? Maksudku, aku, aku. Aku Kui Hoa tersenyum, menunduk malu-malu. Aku Kui Hoa, saudara Kun Hoa. Dan karena kau telah menyelamatkan kehormatanku biarlah kau buang sebutan Nona-Nona itu. Kau panggil saja aku Kui Hoa. Kun Hoa girang dan kau boleh sebut aku Hauwaku, Nona. Biarlah kau buang pula sebutan saudara itu. Terima kasih telah menonton.